Dimanapun keadilan harus ditegakkan, termasuk dalam sepak bola Sudah lama wasit menjadi sorotan di Indonesia dan baru saja kembali terjadi lagi Kebutuhan akan video asisten reverie, VAR, makin tak tertahankan Mantan pemain timnas Indonesia Hamka Hamzah yang kini menjabat sebagai manajer klub Rans Nusantara FC menyuarakan kegelisahan di media sosial Sepak bola kita sudah sangat darurat dan membutuhkan VAR Seperti yang saya bilang selalu pasir semua tim akan dirugikan dengan keputusan dari wasit Maka dari itu VAR sangat membantu wasit untuk mengambil keputusan penting Tulis Hamka di pertandingan Rans melawan Persija Rans tidak dirugikan dalam lagu tersebut Yang mendapat ketidakadilan adalah Persija Lantaran gol Witan Suleyman tak disahkan wasit Bola yang ditendang Witan masuk ke gawang Hanya saja memang si kulit bulat kembali mental keluar gawang Kejadian sangat cepat Wasit pun memutuskan tidak ada gol Kata-kata yang diteruskan Hamka tentu bakal mendapat dukungan Karena itu tentu bukan hanya harapan Hamka seorang Pemain, pelatih atau pelaku sepak bola Indonesia punya ekspektasi Apa yang dilihatkan pada kompetisi sepak bola luar negeri bisa diterapkan di lapangan dan keadilan dirasakan Seandainya ada VAR pasti akan lain hasilnya Lebih kurang seperti itu Pikiran orang-orang yang berkecimpung di sepak bola nasional Jika ucapan Hamka adalah doa Maka gemuruh ucapan Amin Niscaya akan terdengar Kejadian gol Witan hanya salah satu dari sekian kejadian yang membuat penonton Mengernyitkan dahi akan keputusan wasit Apalagi jika dihitung kejadian-kejadian model begini sering terjadi di bawah level Liga 1 Kita para pemain sudah berupaya mengeluarkan kemampuan terbaik hingga puluh bercucuran Namun tidak dibarengi dengan aspek lain termasuk wasit yang berjalan dengan baik Maka akan munculkan syakwasangkat akan kecurigaan Situasi tersebut akan memunculkan tuduhan-tuduhan terus menerus dan kelak lambat Lawan bakal menggoyahkan semangat berkompetensi para pemain Lebih lanjut tentu harapan-harapan tinggalkan prestasi sepak bola akan pudar Harapan keberadaan FAR di Indonesia sudah berlansung lama Seiring keberadaan teknologi tersebut di luar negeri Dan kembali mengangat seiring janji ketua umum PSSI Eric Thohir pada Mei 2023 Saat itu Eric menyatakan FAR akan dipakai pada Liga 1 2023-2024 Tepatnya pada pertengahan musim Pada perkembangan selanjutnya Eric menyatakan FAR siap dipakai Liga 1 pada Februari 2024 Kendati pada awalnya ada pro dan kontra soal penggunaannya Namun kini FAR sudah menjadi bagian penting FAR adalah sebuah kemajuan dalam mendukung iklim sepak bola yang sehat FAR bisa dibilang rumit dan jelimat oleh karena itu butuh persiapan untuk diterapkan Ini bukan sekedar alat komunikasi wasit atau alat semprot penanda tenangan bebas dan pagar betis Guna mengimplementasikan FAR maka sumber daya manusia wajib memiliki kemampuan tambahan Sajan harus memiliki standar tertentu yang bisa menyediakan tempat untuk puluhan kamera terpasang Biaya yang dibutuhkan pun tidak sedikit Secara teknis, sebagaimana diatur FIFA, FAR bisa digunakan jika pertandingan termasuk direkam dengan menggunakan 42 kamera di berbagai sudut termasuk kamera slow motion Rekaman 42 kamera itu menjadi acuan wasit setelah ditransmisi dan dikaji lewat video operation room for Asisten video asisten reverie Avar dan reverie review area RRA Praktiknya sangat ketat FIFA membuat aturan yang kuat untuk mengontrol kualitas FAR Tenaga yang mengoperasikan FAR termasuk wasit juga memiliki sertifikasi khusus Lantaran demikian ribut, pelatihan wasit untuk mengimplementasikan FAR pun diadakan PSSI Dalam kondisi sepak bola yang kerap muncul keputusan aneh dan menghadarkan kecurigaan, FAR bisa menjadi angin segar Sekalipun kelak FAR digunakan, perlu diingat kontroversi kemungkinan tetap akan muncul seperti yang terjadi di Liga-Liga Eropa termasuk Liga Inggris FAR bukan alat atau teknologi yang menutup perdebatan karena hanya sebagai dukungan agar keputusan wasit lebih adil dan akurat Serta diharapkan bisa mencegah kecurangan Guna meminimalisir munculnya kontroversi setelah penggunaan FAR Maka wasit dan asisten wasit harus benar-benar kredibel dan bisa dipercaya dalam mengambil keputusan Selain itu ada juga faktor teknologi yang bisa saja memunculkan kesalahan teknis Terima kasih telah menonton!